selamat menikmati selamat menikmati sebuah buku yang bernama 100 Masterwood 100 Tokoh Dunia dari buku itu terdapat seorang tokoh yang berasal dari Indonesia yang tiada lain adalah Bung Karno dan hal ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia perlu anda ketahui bahwa beliau adalah seorang tokoh yang jenius sangat disegani kawan maupun lawan dengan ide beliannya ia dapat mempeneruhi rakyat untuk berjuang sampai kepada pintu kemerdekaan Indonesia bahkan dapat memotivasi negara-negara yang terjajah dengan semangat api kemerdekaan nah apakah gerangan yang mendorong Bung Karno menjadi orang hebat dan menjadi tokoh dunia ini apakah beliau karena mendapat dukungan dari Nyai Rorokidun yuk simak videonya sampai tuntas nah sahabat sekalian riwayat Bung Karno selain dari hasil pendidikan juga gemblengan dari guru-gurunya ternyata Bung Karno ini adalah orang yang pandai bergaul bahkan bukan hanya bergaul dan karena dia punya guru tetapi beliau juga rajin baca sejarah dan ia selalu membaca sejarah tokoh-tokoh besar sehingga idenya ia serap dan dipraktekan dalam kehidupan bila kita teliti ternyata Bung Karno tidak memilih apakah tokoh yang jadikan idolanya apakah tokoh yang jahat atau apakah tokoh yang baik yang penting ia ambil api semangatnya dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari dan ia sudah bisa memilih mana yang benar juga mana yang salah kemudian pengaruh dari ide dan hasil kajiannya yang mempunyai tekad aku harus berada di hati setiap orang yang pernah bertemu denganku atau mendengar keherbatanku dengan demikian pengikutku akan bertambah dari mulai puluhan menjadi ratusan dari ratusan menjadi ribuan dari ribuan menjadi jutaan dari jutaan menjadi miliaran bahkan berketi-keti sampai dunia ada di genggamanku itulah dialetika seseorang yang akan menjadi besar dalam sebuah buku yang berjudul di bawah Bandera Repulsi Karangan Bung Karno sendiri yang pernah saya baca pada jenis 1 Bung Karno menulis sebuah ide cemerlang yang berjudul Kuasanya Kerongkongan nah sahabat sekalian dalam artikel tersebut dikatakan beliau menentang sebuah peribahasa yang sudah melekat di hati masyarakat yakni tentang sedikit bicara banyak bekerja kemudian ia tentang dan harus merubahnya kalimat tersebut menjadi banyak bicara banyak bekerja karena dengan banyak bicara dan bekerja hasilnya akan lebih besar dan lebih cepat gagasan tersebut diambil dari seorang tokoh dari Cireman yang bernama Adolf Hitler sahabat sekalian salah satu dorongan semangat untuk dirinya menjadi hebat Hitler itu menyadari bahwa pentingnya propaganda propaganda itu adalah cara untuk mempengaruhi manusia tak peduli meskipun kebenarannya tidak objektif strategi Hitler untuk mencapai kejayaannya ia membuat suatu kementerian khusus di bidang propaganda yang mana pada saat itu dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Josef Goebles Goebles pun mempunyai gagasan yang aneh ia berkata sebarkanlah kebohongan sesering mungkin dan sebanyak mungkin ke berbagai media hingga kebohongan tersebut dianggap benar sehingga saat itu radio surat kabar sepandu kemudian buku-buku dijadikannya sebagai alat propaganda sahabat sekalian dengan alat propagandanya Hitler ia dapat menggerakkan rakyat beserta tentara nazi untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan serangan militer sehingga dapat menaklukan wilayah Eropa hanya dalam jangka 2 tahun ia menduduki Polandia Denmark Norwegia Belgia Belanda Luksembur kemudian Perancis Yugoslavia dan Yunani namun ia tidak bisa mengalahkan Uni Soviet bahkan sebaliknya Cerman dikuasai oleh Uni Soviet karena kekalahannya dalam perang akhirnya Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945 disusul oleh istrinya yang bernama Eva Braun dengan cara minum racun Sianida nah tetapi kawan-kawan sekalian berita ini diragukan oleh orang-orang ada kemungkinan yang mengatakan bahwa beliau itu tidak bunuh diri tapi melarikan diri ke luar negeri ternyata propaganda itu tidak sepenuhnya bisa menjamin akan kejayaan karena kalau kita lihat kejayaan Hitler hanya sebentar saja tidak sampai terwariskan kepada anak dan cucu kenapa? karena dia banyak berbohong nah jadi konspirasi dan kebohongan walaupun ditata sedemikian rupa tetap suatu saat akan terbongkar yang benar akan kelihatan benar yang salah akan kelihatan salah di benar-benar menurut manusia kalau menurut Allah salah tetap akan terbongkar kesalahannya sebaliknya di salah-salah menurut manusia kalau menurut Allah benar akan nampak kebenarannya perlu Anda ketahui bahwa Hitler ini ternyata beliau juga banyak membaca dari seorang paus yang bernama paus Gregorius ke-15 ia meninggal pada tahun 1662 dalam idenya ia mendidik para misionaris untuk menjebarkan agama katolik setelahnya ada media seperti ada radio kemudian koran dan majalah di jamannya maka disebarkan dengan jalan seperti itu termasuk poster-poster yang berada di jalan dan di jaman sekarang pun saya kira propaganda tidak ada salahnya silakan bila ada suatu video atau kalimat yang baik sharekan ke seluruh platform media nah sahabat Bung Karno mengatakan banyak bicara banyak bekerja hakikatnya adalah kita harus banyak mempropagandakan kebenaran banyak bicara hakikatnya kita harus banyak berinteraksi dengan orang lain banyak bekerja hakikatnya kita harus banyak silaturahmi dengan orang lain tetapi ingat kita banyak bicara perlu ilmu perlu pengetahuan dan perlu juga guru dengan demikian kita akan lebih cerdas dan akan lebih dewasa nah sahabat menurut Bung Karno tentang kuasanya kerongkongan propaganda banyak bicara banyak bekerja apakah ini termasuk iklan dan kita menyerukan kebenaran termasuk juga propaganda seperti halnya para daim tulis jawabannya di komentar dan jangan lupa bila video ini bermanfaat tekan tombol subscribe juga like dan share kepada teman-teman anda sekian dulu dari ide tokoh terima kasih atas segala perhatian wa'am atas segala kesalahan bila itu piku ridayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih